Momen yang gak bisa dilupakan itu ketika mendapatkan support dari Uma, Umi, Manda untuk bisa melanjutkan pendidikan, insya Allah. Ketika saya pernah safari da'wah bersama Uma di salah satu tempat yang cukup indah, banyak bunga, dan Uma minta saya foto di antara bunga-bunga itu, Uma mengirimkan foto itu ke grup kita dulu, keluarga besar Mas Tanpa Rupa selamanya, isinya para pengurus, mengirim foto itu dengan caption si imut-imut. Itu momen indah yang gak bisa dilupakan. Momen-momen kebersamaan ketika kita rilah ke Pulau Seribu. Jadi itu tuh waktu itu sore-sore, kita kan nyebrang pulau, dan itu tuh posisi kapal kita kecil, kanan ombak itu besar banget kayak gitu. Nama saya Pipi Holipah, usia 25 tahun, asal dari Karawang, Jawa Barat. Saya Dimas Kanul Hufaz, memasuki tahun ke-6. Saya Elmi Dayani, asal Dumai Riau, usia 24 tahun. Saya alumni Angkatan Ketiga di Malfaz, masuk September 2017. Nama saya Khadijah, usia 21 tahun, asal dari Bandar Lampung, mau 6 tahun di Malfaz. Nama saya Yulia Rahma, asal dari Cirebon, Jawa Barat. Usianya 25 tahun, Dimas Kan dari September 2017. Nama saya Milati Hanifanur Kamila, usia saya 24 tahun. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian ini adalah tahun ke-7, saya berada di Maskanul Hufaz. Nama saya Azmi Al-Amin, asli saya dari Tegal, Jawa Tengah. Berapa lama di Maskanul Hufaz? Saya pertama kali masuk Maskanul Hufaz itu tahun 2020, sampai di 2023. Jadi ini mau tahun ke-4, atau sudah hampir 4 tahun di Maskanul Hufaz. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Al-Mutaki, berasal dari Jawa Tengah. Usia saya memasuki 26 tahun, di Maskanul Hufaz kurang lebih masuk hampir 4 tahun. Alumni ketiga di tahun 2017. Saya sendiri alumni Malfaz Angkatan ketiga. Alumni kedua, waktu itu di Maskanul Hufaz Ciputat. Saya alumni Angkatan tiga, September 2017. Saya alumni Angkatan tiga. Saya alumni ke-1. Alumni pertama, Malfaz Ikhwan. Ustazah Shila, musrifah pertama saya adalah Umi Dela Ardila Sofiyah Nanda. Ustazah Wasilaturahmah. Ustazah Wasilaturahmah. Musrifnya adalah yang kita sama-sama ta'zimi Ustaz Ramdan Ali. Alhamdulillah, Allah izinkan musrif pertama saat itu, ialah Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdan Ali Mantiri LC. Momen yang nggak bisa dilupakan itu ketika mendapatkan support dari Uma, Umi, Manda untuk bisa melanjutkan pendidikan, insya Allah. Ketika saya pernah safari da'wah bersama Uma, di salah satu tempat yang cukup indah, banyak bunga, dan Uma minta saya foto di antara bunga-bunga itu, Uma mengirimkan foto itu ke grup. Kita dulu, keluarga besar Mas Kanulufas namanya, isinya para pengurus, dengan mengirim foto itu dengan caption si imut-imut. Itu momen indah yang nggak bisa dilupakan. Momen-momen kebersamaan ketika kita rilah ke Pulau Seribu. Jadi itu tuh waktu itu sore-sore, kita kan nyebrang pulau, dan itu tuh posisi kapal kita kecil kan, dan ombak itu besar banget kayak gitu. Kayak ngerasa ajal gitu tuh udah deket gitu, dan bersyukurnya itu ketika di perjalanan itu bersama teman-teman yang hafal Quran, jadi yang keluar dari mulut mereka ya ayat-ayat Al-Quran, kayak gitu. Walaupun dalam kondisi darurat, tapi ketika kita dibersamai oleh orang-orang baik, itu tuh kayak beda aja rasanya. Banyak ya sebenarnya ya, tapi yang paling berkesan itu ketika wisuda kita, akatan tiga, kita wisuda di bulan Ramadan, di Masjidistiklal. Jadi bener-bener sesimpel itu, karena nggak ada konsumsi, nggak ada apa-apa ya, jadi bener-bener kita mulai di jam siang ya, selesai asar gitu. Momen yang nggak bisa dilupain itu sebetulnya banyak banget ya, tapi yang paling berkesan tentunya, ketika dengan wasilah Al-Quran itu, Allah izinkan saya untuk pergi ke beberapa tempat, salah satunya bisa umroh juga, Masya Allah, itu momen yang sampai saat ini, kalau misalnya saya ingat lagi itu, luar biasa, karena tadi ya, saya bukan siapa-siapa, dan dengan wasilah Al-Quran itu, ternyata Allah bisa sampaikan saya untuk pergi umroh di tahun 2020. Masya Allah. Pada saat santri, pada saat talaki, nah ini, agak ada tegangnya, ada apa namanya, persiapannya harus matang, karena memang sebelum kita ketemu, atau bersama dengan Ustadz, kita harus mempersiapkan bener-bener matang, sehingga biar tidak banyak salah. Di saat saya diamanahkan, untuk mendampingi program pertama, yang ada di Mas Kanglufad, ialah program Mafas Turki. di situ juga pertama kali saya menaiki pesawat, terbang jauh ya, Masya Allah, dan juga di situ bisa bertemu dengan banyak para guru, dan juga pengalaman-pengalaman baru. karena sebetulnya saya membutuhkan untuk kontribusi di Mas Kanglufad, ada atau tidaknya saya, Mas Kanglufad akan tetap berjaya, akan tetap berkembang, sehingga ini adalah kebutuhan untuk saya. Saya teringat oleh kata-kata seorang penulis, yaitu Bunda Asmanadiyah, beliau berkata, sebab penulis itu berjuang, maka jika ditanya, kenapa saya masih berkontribusi di Mafas, sebab berkontribusi itu berdakwah. Kayak pengen ambil bagian, pengen menjadi bagian dari barisan orang-orang yang bersiar, orang-orang yang berda'wah di jalan Allah. Karena Alhamdulillah, apa yang saya harapkan ketika masuk di Maskan, dengan kedekatan dengan Al-Quran, masih Allah jaga di sini, Al-Quran Alhamdulillah jalan juga, masih difasilitasi untuk setoran, bahkan mengambil sanat. Tentu karena Allah masih rido, saya berada di sini, Allah masih mengizinkan, kemudian Maskanul Hufad juga masih memberikan amanah kepada saya sampai saat ini, pun juga kedua orang tua saya selalu mengatakan, Umi dan Abi itu rido kalau saya ada di sini. Maskanul Hufad itu sebagai alat perjuangan, untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah Quran, jadi Maskanul Hufad sebagai media dan fasilitator, untuk kemudian kita mengembangkan dakwah Quran yang lebih luas. yang saya rasakan banyak sekali perubahan dalam diri ini, dan rasa dalam diri ini yang membuat ingin terus berkontribusi bersama Maskanul Hufad, sebagaimana Maskanul Hufad memberikan begitu banyak pembelajaran dalam diri saya. Semoga Maskanul Hufad pada kuahnya bisa meluas, semakin maju, semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing, segalanya akan dipermudah, sehingga kebermanfaatan Maskanul Hufad semakin luas, jadi media untuk menggapai impian para anak-anak muda, sehingga rahmatan lila alamin, insyaAllah. Desyat berkah, 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 inspiratif, diberkahi, istimewa. Desyat Allah. Terima kasih telah menonton!